...dan dilakukan pemeriksaan intensif. Hendak tawuran, siswa SLTP diamankan Polres Sukabumi beserta Celurit dan Gergaji Censau. Dalam konferensi pers yang dipimpin oleh Kapolres Sukabumi, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, AKBP Maruli Pardede ungkap kasus siswa SLTP yang hendak tawuran beserta barang bukti Celurit dan Censau. Para siswa tersebut dituduhkan dengan pasal tindak pidana tanpa hak, menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, serta mempergunakan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk. Menurut keterangan Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede, kejadian ini terjadi pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus tahun 2023, sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat, di Desa Sunda Wenang, Kecamatan Parung Kuda, Kabupaten Sukabumi. Seorang anak laki-laki berusia 15 tahun terlibat dalam kasus tersebut. Pada hari Jumat, anggota Polsek Parung Kuda menerima informasi tentang perkelahian pelajar. Namun, saat mereka tiba di lokasi kejadian, pelaku sudah tidak ada di tempat dari informasi lain. Diketahui bahwa anak yang terlibat sering berkumpul di sebuah bengkel. Lebih lanjut Kapolres Sukabumi mengatakan, saat anggota polisi tiba di bengkel tersebut, mereka menemukan seorang anak laki-laki mengendarai sepeda motor. Pengecekan dilakukan dan ditemukan senjata tajam jenis golok sisir atau gosir, yang diikat dengan karet ban warna hitam. Anak tersebut diamankan dan selanjutnya dilimpahkan ke unit PPA Polres Sukabumi untuk penyidikan lebih lanjut, ungkap Kapolres Sukabumi. Barang bukti berupa satu buah senjata tajam jenis golok sisir warna hitam dengan panjang tanda kurang lebih 58 cm dan lebar tanda kurang lebih 8 cm serta bagian pegangan diikat dengan karet ban warna hitam juga berhasil disita. Menyikapi hal tersebut, Kapolres Sukabumi, AKBP Maruli Pardede, mengutip pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Darurat No. 12 tahun 1951 yang menyatakan bahwa pelanggar yang tanpa hak memasukkan, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, atau mempunyai persediaan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, slug, stick, of stutwapen, dapat dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 10 tahun.